Ketua Presidium Aktivis Sumsel Bersatu, AS, Rudianto Pangaribuan menyuarakan stop polemik viral sumbangan 2 triliun rupiah. Senin, 9 Agustus 2021. Ada tiga poin yang perlu abang sampaikan ke teman-teman pers. Yang pertama, menyayangkan statement kawan-kawan yang menamakan aktivis dan mahasiswa Sumsel di Jakarta. Kita minta stoplah bermain-main polemik viral 2 triliun rupiah ini, ungkap Rudi. Menurut Rudi, mereka tidak mengerti permasalahan sebenarnya, sehingga perlu diluruskan agar polemik ini tidak menjadi sesat dalam berpolemik dan berprikir. Saya akan memberikan informasi sebenarnya apa sih yang terjadi terhadap kawan-kawan aktivis di Palembang yang mengetahui permasalahan ini. Kedua, ya karena perlu tahu, ya stoplah bermain-main dengan apa namanya polemik permasalahan akibiterium 2 triliun ini, kayak gitu. Sudahlah, lupakanlah, nggak usah main polemik-polemik kayak gitu, ya kan. Biarkan Pak Kapolda fokus pada pekerjaannya. Karena sebenarnya awalnya Kapolda Sumatera Selatan ini kan, dia selalu berpikir salus populis suprema lexitu. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Apalagi dalam penanganan COVID-19. Melihat COVID-19 ini, dia mempunyai niat yang baik. Nah, niat yang baik dari orang yang baik seperti Prof. Eko ini, dia ingin cepat-cepat menangani COVID-19. Nah, ternyata permasalahannya rakyat Palembang atau rakyat Sumatera Selatan tidak seberuntung seperti yang kita harapkan. Dan ini juga sudah, apa namanya, sudah dilakukan prosedural oleh pihak kepolisian dan pekerjaan Indonesia kan terhadap Prof. Eko. Jadi, biarkan saja itu berlanjut, berjalan. Janganlah kita bermain-main dengan polemik-polemik atau pemerintah yang menurut saya kurang bijak ya dalam menangkapi masalah ini. Yang ketiga, ya kita harapkan kepada Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Prof. Eko, ya tetap fokus. Tetap fokus dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum di Sumatera Selatan sebagai kapolda. Dan juga, ya tetap fokus, ayo tetap bekerja dalam menanggulangi COVID-19 ini. Tetap fokus dalam memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang saat ini benar-benar sangat membutuhkan. Dan kita juga mengharapkan kepada kawan-kawan aktivis, kawan-kawan pemuda, mahasiswa, ayo kita sama-sama membantu pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini. Itu saja menurut saya. Bang, kalau untuk yang lainnya, Bang, mungkin ada pesan, Bang, mungkin dari Abang sendiri sebagai Ketua Presidu, atau api AS, Bang, mungkin ada pesan lain, Bang? Ya, itu tadi pesan saya kepada kawan-kawan, ya setelah, setelah dulu polemik ini. Setelah polemik ini, yang pertama, setelah polemik ini. Kedua, ayo kita sama-sama membantu pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini. Dan kepada Kapolos Matarau Selatan, sekali lagi saya mengharapkan untuk tetap fokus bekerja dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, penanggulangan keamanan di Provinsi Matarau Selatan, dan juga fokus dan tetap giat dalam melaksanakan kerja-kerja sosial yang memang sangat dibutuhkan oleh rakyat motoran Selatan. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. 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 Terima kasih, Bang.